Polres Lumajang menetapkan tersangka dalam kecelakaan maut tabrakan kereta probo wangi di kelakah Lumajang. Ada pun tersangkanya ialah Bayu Trisnanto, sopir mobil elf yang hancur ditabrak kereta. Kapolres Lumajang, AKBP Boy Jackson melaporkan, kendaraan dari Jember menuju Lumajang biasanya diarahkan lewat jalur utama di kecamatan Tanggul arah kecamatan Jatiroto. Tersangka Bayu sendiri disebut mengikuti panduan Google Maps untuk melewati jalur alternatif di TKP Dusun Prayuana. Bayu mengakui sempat ragu sendiri mengikuti panduan Google Maps yang diarahkan ke jalan yang sempit dan gelap. Bahkan Bayu mengaku sempat bertanya ke warga sekitar untuk memastikan jalur yang tepat. Selain memeriksa 14 saksi, polisi memastikan rambu-rambu perlintasan kereta api berfungsi baik dan mendapati KA Probawangi telah membunyikan klaksung dengan benar. Artinya, sang sopir minibus dinilai yang lalai dalam berkendara hingga menyebabkan 11 orang tewas dan 4 orang luka berat. Kini, Bayu diancam dengan pasal 359 dan 360 dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal 5 tahun. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia